PENGUNI PANTI JOMPO Kondisi Panti Jompo Mampas Sungguh sendiri memang sangat memprihatinkan. Beberapa penghuni Panti Jompo ini bahkan ada yang tidur di atas ranjang kayu tanpa kasur. Sementara itu rombongan ibu Bayangkari dan anggota poluan dari Mapolres Kota Parepare berharap bantuan yang mereka serahkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar pelayanan kepada lansia di Panti Jompo ini bisa lebih baik lagi.